Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver. Mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden. Partai Golkar membuat keputusan besar dalam rapat pimpinan nasional. Rapimnas tersebut digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon pres 2024. Kemudian juga memutuskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon pres Prabowo Subianto. Gibran kepada awak media menyampaikan bahwa ia menghormati keputusan keluarga besar Partai Golkar tersebut. Ia akan berkoordinasi dan menindak lanjuti bersama Prabowo Subianto. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah mengancam kader PDIP yang bermanuver dan bermain dua kaki dalam pencalonan presiden Pilpres 2024. Peringatan keras tersebut ditujukan kepada kadernya yang bermain dua kaki atau tiga kaki. Hal itu yang sampaikan pada Rakernas PDIP 2 pada Selasa 21 Juni 2022 lalu. Hal itu dilakukannya karena konstituen PDIP memberikan hak prerogatif. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya Ketua Umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Biar aja ini dikasih hasil, ini terbuka bu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.